Kita jalan, udah, temen saya nusuk tuh anak Sky, kepalanya, Sky yang membastar tuh bang, tusuk, nah abis nusuk temen saya dibacok, jatuh temen saya, nah saya... Perhatian, video ini tidak untuk ditiru ataupun diulangi kembali, video ini bertujuan untuk mengingatkan kita untuk stop tawuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Perspektyabu, bersama gue, kalau sekarang gue gantiin host yang pertama nih, karena dia lagi ada kesibukan, ya gue James ya kan, nah sekarang gue udah kedatangan arah sumber nih, dari basis mana bang? Basis kereta bang, basis kereta nih, dari sekolah mana nih kalau gue mau tau? STM Tridharma bang, oh STM Tridharma nih ya kan, dengan apa siapa nih pernah lalu? Nama sih, Saroni aslinya, dipanggilnya sih Roni bang, oh Roni nih, ini Roni nih anak STM Tridharma tapi ganteng ya kan, hahaha, belum aja jelek bang, hahaha Ton, lu tahun tahun itu apa, Ron? Gue lulus ya, lulus tahun 2014 bang, oh tahun muda bang ya tahun 2014, tahun 2014, nah kesibukan sekarang apa nih Ron? Lagi kerja aja sih bang, kerja, ada lagi kesibukan lain, selain dulu kerja atau apa, atau bisnis, lu kesibukan kerja lu, belum ada sih bang Belum ada, mungkin kedepannya ya nanti ya, amin, ya Alasan lu itu, masuk Tridharma itu kayak gimana sih Ron? Nggak ada alasannya sih bang, karena emang kita awalnya mau masuk Bastar nih ya kan, karena dari kampung kita kan ada tuh anak Bastar Cuma, dia nya nggak dateng-dateng kan tuh, udah nawarin tapi nggak dateng-dateng lagi, akhirnya saya nyari sendiri tuh bang Oh, lu mulai nyari sendiri nih? Iya, nah, pas saya nyari sendiri, nggak taunya ada nih, sekolah di Bogor juga Tridharma, akhirnya saya masuk tuh di Tridharma, ya gitu nggak ada bawaan makanya Nah, di Tridharma sendiri nih, kalau di tahunan lu sendiri, itu pasti ada dong yang namanya Mas Mosan? Ada bang, ada Nah, kalau di tahunan lu sendiri, Mas Mosan nya kayak gimana sih? Ya, kalau Mas Mosan sih, mungkin di Tatar sih bang ya, kalau Mas Mosan, jadi kita bikin BR nih Iya, pasti dari penantaran coba Iya, disuruh bikin BR, naik kereta pagi tuh bang Yaudah, diadu tuh sama anak Bastar Kalau lu malah diadu sama anak Bastar Iya, diadu sama anak Bastar Pokoknya, gimana caranya? Kita nggak bacok nih bang, gitu Oh, lu malah disuruh sama belakang pas lo untuk ngebacok Kalau nggak ngebacok, malah diomelin Domelin malah, iya, malah lu nanti ya kan diingin sama abang kelas lu tuh Nah, itu awal selain lu di Mas Mosan itu Selain itu, adakah sih lu ribut yang paling parah banget tuh di kereta, gitu? Ada itu bang, temen gua sih yang kena sih bang, bukan gua Oh, temen lu tuh yang kena? Iya, temen lu tuh yang kena Nah, itu ceritanya gimana tuh? Itu hari Jumat sih bang, kejadian Kita pulang sekolah kan Naikin nih, berlima Itu berlima, kita naikin Nah, yang tiga nih sholat dulu nih Yang tiga sholat dulu nih Ya, yang tiga sholat dulu Berarti kan lu berlima Nah, tiga sholat lu Berarti lu sisa dua orang nih Ya, sisa berdua nih Disibut nih Kita masih mencek temen saya nih Mencek ya Nah, selesai sholat Kereta dateng nih bang nih Kereta dateng kita naikin dah tuh Emang bastor udah rame kan di kereta Kita naikin Kita ribut, nggak megang beres sih bang Cuma megang pulpen, gasper, sama jangkar Wah, mau jangkar Ya, oke jangkar dulu bang Kita naikin Bastor udah siap kan Pas kereta jalan Udah Temen saya nusuk tuh Anak Sky Kepalanya Kepalanya Sky sama Bastor tuh bang Tusuk Nah, abis nusuk Temen saya dibacok Jatoh temen saya Jatoh Nah, saya Saya ributin dah tuh Saya tangkikin Nggak lama dia mundur Udah kan jam entah tuh bang Saya balik lagi Akhirnya saya nolongin temen saya Narik rem di batu gede tuh bang Bastara Narik rem di batu gede? Ya Akhirnya saya turun dah tuh Bawa ke rumah sakit dah Tunggu saya Palanya belah Terima di kereta Nah, pasti dong lu kalo Sekeluar Ultrama Di Tridharma ini pasti Ada dong Kayak lu nih Ngalong keluar kereta gitu Ributin selain di kereta gitu Di jalur Ada sih bang Ya, paling kalo ngalong-ngalong itu Di Cibinong Atau di Lewe Biasanya di Lewe sih bang Di Lewe tuh Iya Terus saya kelas 2 Kalo gak salah Kelas 2 tuh di Lewe Saya di kelas 2 ngalong Diajak Janjian Makan perwakilan tuh Basis Retak sama Cibinong Ngalong di Lewe Janjian dah tuh bang Sama anak SBM Oh ada SBM Nah, setau gua nih kalo ribut di Basis Lewe Itu kan BR pasti bener-bener banget tuh Iya bang Bener sih bang Kalo BR Masalah BR Dia udah siap-siap sih bang Biasanya Ribut deh tuh Di Campea tuh bang Di Campea Di Campea Emang ada nih musuh saya Satu orang kuat sih orangnya Anak-anak Luwiliang Anak Lewe tuh Dibacokin gak ngapa-ngapa bang Dibacokin gak ngapa-ngapa tuh Iya Kebal apa gimana tuh dia Iya Kalo masalah kebal sih Kita juga gak tau ya Tapi emang dia kuat sendirian Yang lain kabur Dia doang nih Satu orang Iya Inian ya ributin Iya Ngeributin Gak lama emang mental juga sih bang Pas dibacokin Dia cabut Pas setelah itu saya kabur dah tuh Udah Kayak gitu gak Mundur Oh itu lu langsung cabut tuh Iya Ada lagi gak selain lu ribut di Lewe Atau di basis mana Kan tadi banyak nih Bas-basisnya ya kan Setelah gua tuh ada Ya Parung Ya kan Terminal Ya kan Bas-bas lainnya Pernah gak sih lu jalan-jalan kesitu Paling kalo ribut di Ngalong gitu Selain di Wiliang Disini sih bang Cibinong Oh di Cibinong Iya Itu di Cibinong tuh lu Ributnya sama apa aja tuh Cibinong Sama berak bang Oh berak malah lu di jalur Cibinong Ini lu malah ketemunya Bera Iya janjana sama berak Karena kan Kalo di Cibinong tuh Buat Ribut Lebih kuat Berak kan bang Daripada SBM lah Kalo disitu SBM Banyak juga kan Disitu di jalur Cibinong Karena mau Jalurnya lumayan banyak Anak STM nya lah disitu Cuma emang Kalo buat ribut Kuatan Berak bang Oh ya Mulak balik dah ributnya Kita mundurin Dia majuin lagi Jadi gak berhenti-berhenti Iya bener bang Ya udah Itu juga di Kejadian di kerangkan tuh Eh di Kandang roda bang Kandang roda Iya janjian yang berak tuh Sama bang pas juga Saya dibawa kan Ribut dah tuh Disitu Bacok-bacokan lah disitu Ribut dah tuh Parah dah tuh Parah bang Nah Ribut terparah lu ini Pernah gak sih lu Ngebacok Atau lu dibacok paling terparah Ada gak sih tuh Kalo ngebacok ada sih bang di kereta Di kereta Lu malah ributnya Lebih parah lagi Di kereta Karena emang di situ emang Basis itu lah Makanya kebanyakan kejadian Ngebacok atau dibacok tuh Di kereta bang Karena kan kalo buat di jalur Mungkin kita kalo ribut nih Bisa jaga jarak lah Hebatnya ya kan Kalo di kereta kan bisa deket-deketan tuh Betul bang Iya jadi Saya naik kereta pagi di Bojong tuh bang Saya naik Mas Tar Sama-sama rame Saya juga rame Dia rame Nah saya megang golok nih bang Gue suruh temen saya kan Megang golok Yaudah saya bawa Pas Kereta jalan Teribut nih Nah Gue motor lu nih Lu naik kereta itu dari Dari mana lu nih Dari Bojong Oh dari Bojong Mas Tar emang Dia biasa standby Dari Citaym terus bang Nah iya dari Citaym tuh Udah rame tuh Nyampe Bojong udah rame Saya taikin deh nih bang Lalu taikin tuh keretanya Iya saya taikin Nah pas banget Saya memang megang golokan Pas saya naik nih Ribut Kereta jalan kita ribut nih Nah temen saya Nangkep nih anak basa Ditangkep lehernya Yaudah saya bagiin aja disitu Lalu bacokin tuh Iya saya bacokin disitu Dia pas udah dibacok Dilepas nih sama temen saya Kasih kabur Dan arik temmu deh Turun gitu bang Nah pada saat itu nih Saat lu nangkep anak basa nih Dan saat lu ngebacokin Itu lu ada rasa kasian gak sih? Ya Ada sih ada sih bang Cuma ya gimana ya Kalau gak gitu Kita juga kadang Dia juga ngebacokin kita juga Jadi saya Balas dendam lah ibaratnya Oh lu malah belas dendam ya Karena kan kalau STM ini Emang identiknya Kalau kita ribut itu Kalau kita gak ngebacok Ya dibacok Iya kita dibacok Jadi ya Mumpung ya kan Lagi megang BR ya Kita gantian lah Ibaratnya Ya gitu Nah Lu sendiri Gue mau tau nih Ya kan Kayak lu Bahas ketennya Ya kan Lu Pernah gak sih Pasang-pasang Kayak tegbal Apa gitu Ya kalau lu sendiri Masang-masang itu Ya pernah sih Pernah sih bang Oh lu malah pernah nih Lu malah pernah nih Masang tegbal nih Ya kan Pernah Cuma Kalau buat keyakinan sih Tapi Ya emang Balik dari kita sendiri sih bang Kalau tegbal itu kan Kita gak bisa Maksudnya Yakin sama itu ilmu kan Iya Ya balik ke diri sendiri lagi Lu yakin atau enggak Kayak gitu ya bang Iya betul bang Tetep aja saya Kebacok ya Tembus sih Kebacok lu tembus tuh ya bang Maksudnya Enggak Enggak ngaruh sih bang Kalau teghtep gitu Keyakinan lah Keyakinan Semua mental lah Yang utama Sholat sih bang Sholat Oh ya itu udah pasti tuh Ya kan Saya kalau anak STM nih Kalau misalnya mau berangkat sekolah nih Kalau dia jiwanya lagi resah Dia pasti sholat tuh ya kan Betul bang Sholat Ya Minta Selamat lah Selamat lah Nah Ada gak sih Momen-momen lu nih Sekolah Ribut Yang paling Lucu gitu ya kan Ada gak tuh Momen paling lucu Kayak lu Ribut Apa ntar lu ditinggalin Ya kan Amat temen-temen lu Di basis Ya kan Pernah bang Dimana tuh Di Pemda bang Oh di Pemda Oh Pemda sini Cibinong Pemda Cibinong bang Kita Cuma bersebilan Sembilan Sembilan orang Sebilan orang Ya naik track Nah di Pemda banyak nih Mebut nih bang Oh lu malah ketemu anak Mebut Ya ketemu anak Mebut Di Pemda Kita turunin nih Rame-rame jalan Dari jauh juga emang Kita jalan kan Karena kalau Langsung dadakan Takutnya Dia gak geber duluan Kita jalan rame-rame Kirain mah anak-anak pada Minggu ber kan Pas kita jalan Kita geber nih Gak tau ya Pada pake sarung Pake gesper Pake penggaris plastik Oh lu malu pake penggaris Pake sarung itu Enggak ada Bagus ya anak Mebut Enggak nih Pas kita geber Langsung cabut ya Oh dia langsung Takut ya Iya Dia gak ngeliat BR Iya Dia gak ngeliat BR ya Lalu cuma pake Kaya sarung gitu doang Iya Kita pake sarung Cuma gesper Ama Penggaris besi doang Nah Itu kan tadi Pak jalan lu kelas 1 Kelas 2 Nah Kayak lu nih Pernah gak Perjalan kayak lu sekolah teknik Jalan yang paling jauh gitu Oh Kalau itu Pernah bang Dari Kita lulus dari kelas 2 Naik kelas 3 nih bang Kita jalan ke pengandaran tuh bang Oh lu jalan ke pengandaran ya Iya Pengandaran Mas kita jalan Mas kita jalan Emang Anak Awut Kain udah Ngabarin nih Menanya gitu bang Tede mau jalan kemana nih Hiburan gak sih Kok ke pengandaran Sama nih gak tuh dia gitu Kalau lu malah disitu udah konten-konten kan udah jalan-jalan lah Mau Tepukain Nah Kata dia Dia minta Gimana mau dibentrokin gak Ya anak-anak kita mah Ya terserah Kalau mau dibentrokin Bentrokin gitu ya Mungkin kan Dia nyampe 2 nih bang Karena kita kan lewat Jonggol tuh Hmm Dari jonggol kan lewat Kalau dia kan lewat Td nya albis tuh Nah td nya cuma 26 orang bang 26 orang jalan ke pengandaran tuh Iya pengandaran Kalau dia Ada 48 orang 48 orang lawan 20 orang gila gak kebayang tuh gimana tuh Pas kita nyampe pengandaran nih Nah dia pulang nih udah mau pulang Kita nyampe Karena kan Waktunya duluan dia kan Makanya dia pulang Kita nyampe Bentrok tuh bang Di Pengandarannya Bentrok Kita turunin kan Karena Kita lagi di trok nih Dia lagi jalan Kita turunin Ribut dah tuh di pengandaran tuh bang Ribut pengandaran tuh Iya Eh Pas ribut itu malah Kita ketangkep semua Belum malah ketangkep semua tuh Iya Tengkep bang Ya masuk koran dah di pengandaran Sampai masuk koran Gila Parah banget Kenapa sih lu bisa Ya terjun terjun kayak lu dari awal tuh lu bisa ikut tawuran mungkin karena kenapa gitu Ya itu karena dendam juga sih bang Dendam juga Ya awalnya kita gak tau kan Bang Basar itu musuh Ya kita jalan sendiri-sendiri tanpa basis kan Eh gak tau ya kita dikolekin bang Nah dari situ sih dendam ya Kenapa Kita gak salah tuh Kenapa dikolekin ya kan Gak tau nya emang musuh Gak tau nya emang musuh Amang musuh Dendam ya kan Dari situ saya dendam kan Akhirnya yang ikut basis Basis ribut Begitu bales dendam Terus lu malah tiap hari ketemu bentrok Iya Kemudian tuh Ada lagi gak tuh Momen-momen lu yang masih di masa lu sekolah ini nih Lu ribut yang paling parah banget ada lagi gak tuh Itu 5 Oktober bang Oh pas 5 Oktober Eh 4 Oktober 4 Oktober 4 Oktober ini Iya 4 Oktober Dibojong juga sih bang 4 Oktober ini Setahu gua 4 Oktober ini Pas lagi Tede hamil satu mulang tahun gitu Iya betul bang Gua kan Pengen ngerapihin jalur lah ibaratnya Ngebersihin Salahnya Anak Tede gak pada megang BR bang Lu malah pada megang BR Iya mungkin gak tahu Gak ada BR apa sombong kali ya Lu jalan kemana aja tuh Itu awalnya gua emang Ngebersihin Bahtar dulu bang Di kereta Dari bojong Kereta pagi dari bojong kecil but Nah kita Kita naik Bahtar udah banyak bang Udah siap nih BR dia Oh Akhirnya Pas kita naik ribut Temen saya kena tuh kakinya Siapa tuh Sincek Oh Sincek lagi Karena emang dia ributnya agak batu kan bang Ditangkep Golok Sama dia Ditendangin Akhirnya kakinya kena Nah 5 Oktober dia gak ngikut lah tuh Akhirnya 5 Oktober malah Sincek gak ikut Iya Karena emang keadaan dia kakinya agak Cedera kan Kayak gitu bang Jadi lu Pokoknya bisa dibilang Ngecek ini Selama lu sekolah di Tridharma Dia selalu demenin lu terus lah ya Iya Selalu partneran lah bang Partner lu di kereta lah ya barang Ada lagi kan tuh momen-momen lu ribut Selain lu di kereta Ya kan jalan lagi keluar Di kelas 3 ini nih Di kelas 3 Ya paling Kalau gak kelewat ke Cibinong bang Ke Cibinong tuh Iya Balik lagi Cibinong Balik lagi Cibinong Ya janjian juga sih Kalau Cibinong gitu bang Ya Cibinong jalan janjian ya Iya Lu tuh kan udah mau deket-deket semester kan tuh Nah itu pas semester Kita udah agak redah lah bang Ibaratnya Kalau mikirin kelulusan lah ya Karena mikirin kelulusan juga Kira Rada-rada kita bawa motor juga sih bang Iya Karena biar Ngejauhin buat ribut lah Buat ribut ya kan Karena gua ibaratnya Wah gua udah dari kelas 1 nih ya kan Kelas 2 udah kelas 3 mau akhir nih Gua udah perjuang banget nih Di TD nih ya kan Biar gimana cara yang lulus lah bang Yang ribut paling terparah lu ini Di Tridharma itu apa sih Ron? Ya itu sih bang Pas sama Mebut di Bojong sih bang itu Pas sama Mebut di Bojong? Iya Iya Kita udah kelas 3 kan Karena kita udah bawa motor nih Nah emang sih Walaupun bawa motor Tetap kita bawa barang gitu bang Masih BoBR lah ya Masih BoBR Nah kita pulang Dari ujian sekolah tuh Kita pulang Bang Nah gak tau yang banyak tuh bang Di Bojong Oh mau lo Mebut banyak Ya Mebut di Bojong rame Nah Nah Saya pulang kan berdua nih sama temen saya nih Nah temen saya dikata-kata ini Gak terima Gak terima Oh ceng-cengan lah Ya di ceng-cengin Wah bencong lo gini-gini ya kan Gak terima tuh Ya udah kan Temen saya nanya Lu BoBR bawa nih bang Bawa nih Ya udah balikin aja ya Ya udah Kalau mau balikin Kita balikin tuh bang Samperin Karena kita Berdua Temen saya di motor Otomatis kan Saya sendiri nih ya bang Dia ngajakin di depan nih Katanya depan aja POM Oh Pembensi Bojong Pembensi Bojong Kita mikir lagi ya kan bang Walaupun Kita pede Megang BR juga Dia ramean Gak mungkin menang Kalau kita Bentrokin gitu Oh bentrokin langsung Iya Setelah Langsung gak bakal menang Akhirnya saya bantai disitu bang Dimana tuh Di pintu Gaperi tuh Oh lu malah ributnya Di pintu kereta tuh Iya Di bantai Nah ini bocah satu Kena 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 Akhirnya ya Pas kena Temennya kabur Kita kabur kan Warga rame deh Warga lah ya Nah dari situ dah tuh bang Dianya agak nuntut Kau lu malah dituntut tuh Iya dituntut Samtanya Kata abangnya Kita ngebacok lah Adiknya gak salah Kayak gitu Padahal emang yang Mulai-mulai dia kan Iya Sama Ngebalikin aja Sebegin Itulah Kalau Tau orang gitu Pasti Kalau kita Kayak ada hukum Kriminal ya kan Kalau kita abis ngebacok Pasti Dituntut lah Kalau dari kriak tersebut Gak seneng Kayak gitu Nah di channel gua ini Ada edukasi nih Buat ada di kelas kita nih Sekarang yang Taurannya makin parah banget nih Ya kan Iya bang Semakin tahun Semakin tahun Ini dibutuh malah makin parah gitu Betul bang Gimana nih dong Buat temen-temen PSB putih abu nih Lu kasih masukan buat adik-adik juga yang masih Sekolah Sekarang Ya kalau bisa sih Di Stop aja sih Tauran Kena Gak ada gunanya juga sih bang Kalau nggak lu kena Ya lu dituntut kan Kayak gitu Makanya Kasian juga orang tua Oke buat adik kelas gua Tau Yang masih sekolah Atau gimana Udah lah Stop lah Karena Yang Ngerasain Susahnya tuh Pasti orang tua lu Kayak gitu Ais bang Nah itu yang dengerin dari Dari Roni nih ya kan Jadi kalau Buat yang masih sekarang pelajar nih Masih pada Tauran ya kan Kalau lu Membacok orang Ya kan Kasian orang tua lu Ya kan Lu juga bisa masuk hukum pidana Ya kan Lu bisa masuk penjara Pokoknya Buat sekarang nih Tauran kalau lu Masih Tauran Kalau lu nggak cacat Ya lu masuk penjara Kayak gitu Kayak gitu aja dari gua Terima kasih Terima kasih banyak nih Roni Iya sama-sama bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax